Pemadaman listrik terus terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, disesalkan warga. Pemadaman aliran listrik tanpa pemerintahuan terlebih dahulu terus saja dilakukan pihak PLN di 19 kecamatan dan 142 desa yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Talaut. Adanya pemadaman yang terjadi di beberapa wilayah membuat masyarakat Talaut mempertanyakan kinerja PLN dalam memberikan pelayanan prima ke masyarakat. Jadi awalnya kami sangat menyesali apa yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaut, terlebih khusus dengan keadaan listrik yang sering padam untuk memberi tawaran kepada masyarakat. Itu hal itu menyebabkan banyak kerugian yang kami alami. Dan yang kami sesuai salah satunya adalah ketidak tekaan dalam hal ini pihak PLN untuk memberi tawaran masyarakat bahwa akan diadakan pemadaman. Yang kami boleh menyesal pas, menyediakan harapan seperti generator atau mencabot salah-salah selesai yang berakibat fatal jika terjadi pemadaman listrik. Namun karena keadaan itu tidak ditampaikan secara langsung oleh pihak PLN kepada pemerintah dan sampai saat ini belum ada pemberitahuan secara langsung kepada pemerintah desa dari pihak PLN dan dari pemerintah desa kepada kami masyarakat. Maka kami pun merasa dirugikan Pak. Kepala cabang PLN unit Beo, Melki Kapoh mengatakan pemadaman aliran listrik yang terjadi di beberapa wilayah di unit Beo akibat minimnya fasilitas mesin dan sering terjadi gangguan di beberapa wilayah. Maka kami pun merasa dirugikan Pak. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1